Fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO meminta negara-negara anggota untuk menguatkan diri memasok bantuan ke Ukraina. Hal ini karena perang di Ukraina melawan Rusia akan berlangsung lama. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 24 Barat, Sekretaris Jenderal NATO, Jan Stottenberg, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memiliki rencana untuk perdamaian di Ukraina. Oleh karenanya, Sekretaris Jenderal NATO memerintahkan Barat perlu menguatkan diri, termasuk dalam hal mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina yang sedang berjuang melawan Rusia. Bahkan Sekretaris Jenderal NATO ingin anggota NATO setuju membelanjakan minimal 2% dari PDB. Anggaran belanja itu nantinya digunakan untuk kepentingan pertahanan pada pertemuan puncak aliansi berikutnya di buku kota Lituania, Vilius. Sekretaris Jenderal NATO mengingatkan pertempuran sengit yang saat ini berpusat di sekitar Bahmut di Ukraina Timur. Ia menerangkan situasi menunjukkan Rusia bersedia hanya mengerahkan ribuan dan ribuan tentara lagi untuk mengambil banyak korban demi keuntungan minimal. Jan Stottenberg tidak merencanakan, maksud kami, Jan Stottenberg menerangkan Putin tidak merencanakan perdamaian. Dikatakan, Putin bahkan merencanakan lebih banyak perang. Ia menambahkan bahwa Rusia meningkatkan produksi industri militer hingga menjangkau rezim otoriter seperti Iran atau Korea Utara untuk mencoba mendapatkan lebih banyak senjata. Akibatnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara barat lainnya harus siap mendukung Ukraina. Dukungan tersebut berupa dengan pemasukan senjata, amunisi, dan cadangan dalam waktu yang lama. Menurutnya saat ini pertempuran begitu intens, sehingga penggunaan peluru artileri Ukraina mencapai 4.000 hingga 7.000 per hari dibandingkan Rusia yang hanya 20.000 melebihi manufaktur barat. Terima kasih telah menonton!